Intro Salam bahagia bersama saya dalam program Inspirasi Keluarga Tema kita kali ini adalah teladan kebahagiaan Bagaimana kami sekeluarga itu dalam perjalanan sekeluarga liburan ke Kebuluan Mentawai Pak, liburan kok ke Mentawai Pak? Liburan itu kan ke Eropa, ke Hongkong, atau mungkin pergi ke Australia Kok Mentawai sih Pak? Itu dia uniknya liburan keluarga ke tempat yang unik Mentawai ya termasuk wilayah di Indonesia yang tidak berkembang Gak seperti Jakarta yang sangat ekstrim, perkembangannya luar biasa Jadi disana jalan asfal itu bisa dihitung jumlah kilonya berapa Dan gak banyak orang punya mobil karena jalan asfalnya cuma dikit Bahkan waktu saya kesana dulu, itu pak camatnya aja naiknya motor Bisa dibayangin kalau di kota lain mungkin camat pakenya apart Karena memang pembangunannya agak terhambat Sekarang setelah era reformasi ini pembangunannya sudah luar biasa Bahkan sudah ada istilahnya lapangan terbang tapi bukan airport gitu ya Lapangan dimana pesawat kecil bisa mendarat Tapi jalan-jalan mulai dibangun Tapi ketika kami di Mentawai dengan apa namanya pemikiran Bahwa kita ke pedalaman yang terbelakang gitu Tapi ternyata banyak juga surprise gitu Bahwa di wilayah Mentawai itu ternyata banyak orang asing datang disana Untuk bermain diving, bermain selancar air Karena ombaknya cukup bagus untuk bermain selancar Seperti juga di kepulauan Nias ya Banyak orang kesana untuk bermain selancar Karena ada banyak turis yang bermain selancar disana Ternyata ada beberapa pulau yang menjadi resort Bahkan resort yang cukup eksklusif dan mahal Yang mengelola orang Paris, orang Perancis gitu Dan tarifnya dolar gitu Nah karena kami dengar cerita bahwa ada resort yang bagus Ya sudah bilang yuk kita cari perahu gitu Karena saya disana banyak membantu membangun sekolah-sekolah di pedalaman Maka ketika kami datang kesana itu Biaya-biaya perjalanan itu menjadi sangat murah Karena tidak harus emak kapal Oke Bapak, beli solarnya aja Kami carikan orang tua murid yang punya perahu Nanti kita naik perahu tempel Namanya perahu tempel itu perahu Ya sebenarnya perahu ditempelin motor Mesin motor supaya kenceng gitu Tapi perahu itu sebenarnya dirancang untuk di sungai Jadi kalau di laut Perahu itu kan ada sayapnya gitu ya Supaya stabil gitu Nah kalau di Mentawai itu enggak ya Maka perahu serba guna Di sungai ya itu nyebrang laut ya itu juga gitu Tempelin motor supaya kenceng Tapi karena enggak ada sayapnya Jadi pertama kali ya Tentu kita takut naik motor seperti itu gitu ya Perahu motor, perahu tempel Dan apalagi kalau saya udah berkali-kali ke Mentawai Jadi sebenarnya saya enggak kaget Tapi anak saya sempat kaget Udah ini menakutkan sekali gitu Lalu karena takut dia tanya kepada tukang perahunya ini Pak, perahu ini pernah tenggelam enggak gitu Dengan bangganya itu tukang perahu itu menjelaskan Dek, jangan khawatir deh Perahu ini sejak zaman nenek moyang saya Sampai hari ini tidak pernah tenggelam Karena perahu ini dibuat dari kayu Ujung sana sampai ujung sini Ini perahu, ini kayu yang utuh Sebuah pohon dibetebang, dibelah dua Jadi dua perahu Bayangin deh itu pohonnya sebaik besar Karena 100% dari kayu Enggak ada lugam sama sekali Tidak pernah tenggelam gitu Anak saya kan anak-anak pinter Dapet biasiswa, gimana gak pinter dia mikir Lalu dia tanya lagi Om, om, kan ini gak pernah tenggelam Tidak pernah Kalau terbalik, pernah gak om? Oh sering Tadinya sebenarnya gak takut jadi pegangan lah nih Tapi jangan takut deh Ini perahu serba guna Multitasking, multitalent Perahu kok multitasking Iya, kalau ini kebalik Ini gak pernah tenggelam Jadi dipegang aja jadi pelampungnya Maka di perahu ini gak ada pelampung Karena perahu itu sendiri yang menjadi pelampungnya Wah dia masih bangga dengan perahunya Tapi akhirnya kami menikmati juga Bahwa ternyata duduknya itu perlu diatur Ini kan perahunya panjang Begitu Jadi kalau misalnya agak pelik-pelik begini Eh satu orang agak ke kanan Eh jangan, jangan kebanyakan Gak kanannya Imbang, nah udah begitu Imbang, udah aman Itu semenjadi pengalaman yang tak terlupakan Saya senang mengajak anak-anak sebuah pengalaman yang tak terlupakan Karena itulah cara membangun sebuah bonding atau ikatan dalam keluarga Dimana nilai-nilai keluarga ditularkan secara alamiah Bukan secara formal dengan memberi nasihat Tapi secara alamiah anak menyerap keteradanan kita Tentu kami mendemonstrasikan bagaimana pernikahan kami adalah pernikahan yang bahagia Kan banyak keluarga liburan gitu Akhirnya anak-anak males liburan sama orang tuanya Bahkan banyak males liburan sama pasangannya Hah enakan liburan sama teman-teman reuni aja deh Lebih asik, bisa ketawa-ketawa gitu Kalau sama istri malah berantem melulu Sama suami berantem melulu Makanya ibu-ibu liburan sama teman-temannya Teman kuliah, teman sekolah, teman kerja, teman pelayanan Jadi pergi sama teman lebih asik Ini kan sebenernya gak bener ya Harusnya orang itu bisa dong pergi asik dengan pasangan Kami membangun keluarga yang bahagia secara realistis, secara nyata Ketika libur keluarga Ya walaupun di depan anak-anak Ya kami dipantai gandingan tangan Bahkan karena kami, saya sama istrinya Yuk kita bikin video klip Video klip apa? Video klip kemesraan Nanti kalau saya ada program inspirasi Di insert Jadi kadang-kadang memang mesra Lalu sama anak diambil Tapi sengaja memang Kadang-kadang jujur sengaja Emang ini bikin video klip gitu ya Tapi baik video klip ataupun bukan Memang kami mesra Jadi anak-anak itu sampai waktu Anak saya pertama sudah menikah Yang dua belum Waktu mereka semuanya belum menikah Tapi yang satu sudah punya pacar Sudah persiapan menikah Maka mereka sering berkata bahwa Target goal-nya itu seperti pernikahan kami Pernah sepertika kami libur keluarga Di tempat yang lain Ya waktu itu ke Singapura Dan ketika saya sama istri mesra Sebagainya sama anak itu dipotret Lalu di upload di Instagram-nya Dengan caption-nya Target goal Goal target-target pernikahan nanti Jadi mereka punya impian Kalau nanti menikah Mau kayak papa mama Itu sebenarnya sudah menjadi Sebuah pembelajaran Mengenai moral Etikan Perilaku Kebiasaan Karakter Yang kita bangun Dan kita demonstrasikan Kalau istilah ekstrimnya Istilah yang lebih soft adalah Bagaimana kita hidup Dan anak meneladani Melihat Lalu meneladani Dan itu menjadi Akan diwariskan Turun temurun Jujur saya tidak mewarisi Pola seperti itu Dari orang tua saya Orang tua saya bukan keluar Orang tua yang mesra Karena memang banyak Keluarga zaman dulu Itu kan gak mesra ya Suami bisu Misalnya Diem gak banyak ngomong Sekali ngomong marah Anak takut bicara sama apapahnya Ngomongnya sama mama melulu Jadi pola-pola keluarga tradisional Yang menurut saya Ya ini perlu diperbaiki Walaupun secara nilai dan budaya Ada hal yang jauh lebih baik Ketika saya membangun keluarga Maka saya komitmen Untuk membangun Sebuah nilai-nilai yang baru Untuk diwariskan Di dalam keluarga Cara mewariskan nilai-nilai itu Akan jauh lebih mudah Dan sederhana Ketika dilakukan secara alamiah Memang Seperti tanpa liburan pun Kan kita bisa juga Di rumah mesra Di rumah kita berbuat baik Tapi kadang kan namanya manusia Yaitu butuh suasana baru Suasana yang lain Kalau istilah saya itu Memori unik Sebuah kejadian unik Yang akan diingat Kalau di rumah sehari-hari Kan emang begitu sehari-hari Jadi file-nya banyak banget Karena file-nya banyak Mana yang mau diingat Gitu kan Kalau anak misalnya pergi ke mal Berkali-kali ke mal Akhirnya mal itu sama aja Dimana gak unik Lalu yang biasa ke mal Dia saya ke gunung Panjat tebing Waduh Itu panjat tebing yang pertama kali Pasti diingat Kalau dia akhirnya sering panjat tebing Ya saking seringnya Mungkin jadi lupa Para yang paling mengesankan Pasti yang paling mengesankan Yang pertama kali Makanya dalam keluarga Alangga indahnya Kalau ada hal-hal pertama Itu dilakukan dalam hidup seseorang Bersama ayah dan ibunya Itu akan menjadi Keluarga itu sangat penuh Dengan memori unik Yang membangun bonding yang kuat Di dalam situasi seperti itulah Maka pelajaran itu lebih nempel Walaupun kita di rumah juga Bisa kok nasihati Di rumah juga kita bisa menunjukkan kemesraan Tentu Tentu bisa Tapi ketika kita menambahkan Modul pembelajaran Di dalam sebuah kegiatan Yang menyenangkan Secara berkala Ada family time Jadi kita perlu waktu Sekeluarga itu Nggak sibuk dagang Nggak sibuk kerja Suami istri jaga toko Pagi sampai sore Ngitung tagian Ngitung uang Ngitung barang Ngitungannya meleset Jadi bertengkar Waduh Itu bisa menegangkan Maka kita perlu Sekali-sekali refreshing Dalam bentuk family time Dan dalam family time Tadi nilai-nilai family Nilai-nilai keluarga Diwariskan Dari generasi Begenerasi Itulah inspirasi Hari ini Salam bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton